Oke, variable Variable adalah lokasi pada komputer yang digunakan untuk penyimpan nilai Jadi misalkan kita bikin sebuah variable Itu berarti kita menggunakan beberapa ruang Yang ada di memori komputer kita Dengan berbagai macam tipe data Nah untuk tipe datanya tadi sudah dibahas ya Di sebelumnya ada tipe data apa saja Yang masih kita kalau bikin variable Itu artinya kita menggunakan beberapa ruang di memori komputer kita Seperti itu Nah disini ada aturannya nih Ada aturan untuk menulis variable atau untuk membuat sebuah variable Yang pertama adalah Karakter pertama itu harus huruf Underscode dan tidak boleh angka Jadi harus berupa huruf Atau underscode Tapi tidak boleh angka Itu aturan pertama Nah keaturan yang kedua adalah karakter selanjutnya Jadi karakter selanjutnya itu Misalkan kita nulis A gitu Nah selanjutnya mau apa saja gitu ya Nah ini selanjutnya bisa huruf Bisa underscode dan juga angka Jadi kalau karakter pertama tidak boleh angka Tapi kalau karakter selanjutnya itu kita boleh masukin angka ya Nah terus nama variable itu bersifat sensitif Ya Atau case sensitivity Nah huruf besar dan huruf kecil itu dibedakan ya Jadi contoh kita menulis variable nama variable Dengan nama variable Walaupun ini sama gitu ya Tapi dikarenakan hulu pi nya besar yang ini Yang ini kecil Ini akan dianggap menjadi dua variable yang berbeda ya Ya Cuman masalah huruf kecil sama huruf besar aja Sama mesinnya ini dianggap dua buah variable yang berbeda Seperti itu Oke ini contoh coding variable Nah untuk bikin variable di python itu sangat sederhana Sangat simple Jadi tinggal tulis aja nama variable nya Mau apa gitu ya Kemudian tulis sama dengan Kemudian isi nilai variable nya Ya contoh nih Tulis misalkan kita mau bikin variable dengan Namanya itu nama gitu ya Kemudian tulis sama dengan Kemudian isi Isinya mau apa gitu Jadi kalau mau print bisa seperti ini Nah ini contoh-contoh variable yang bisa kita bikin ya Ini saya langsung praktekan aja Oke Misalkan teman-teman mau bikin variable Nama gitu ya Tulis aja berarti nama gitu Kemudian sama dengan Kemudian isi Mau diisi nilainya apa Tipe datanya apa Misalkan kita isi Dengan tipe data string ya Berarti pakai kutip ya Kemudian di dalam kutip kita isi Nah seperti ini Oke Kalau pengen nge-print Tinggal di-print aja Print Kemudian masukin variable nya Udah seperti ini Cetak Nah muncul tuh Ini kalau mau di-clear dulu boleh ya Tinggal klik clear Nah biar output nya bersih gitu ya Bisa ketik clear Nanti isi output nya bersih Oke seperti itu Nah kalau misalkan Tadi itu ada perantangan ya Kita tidak boleh masukin Angka di awal Misalkan temen-temen pengen nulis Variable ada nama 1 Sama nama 2 gitu Nah kalau Seperti ini boleh ya Satunya setelah Karakter pertama itu boleh Ini ditampakkan jalan Oke Tapi kalau misalkan Angka satunya itu di awal Nah ini yang gak boleh Ya ini gak boleh Tuh Error ya Gak boleh angka di awal Kalau underscore itu masih boleh Underscode seperti ini Ini boleh Oke masih aman ya Nah terus di Python itu Atau di bahasa pemograman lah ya Umumnya kita mengenal Biar kita mudah gitu ya Biasanya Budayanya gitu Bikin variable itu Menggunakan Gaya camel ya Atau gaya unta gitu ya Nah gaya unta itu seperti ini Misalkan kita mau bikin variable Nama lengkap Nah kita biasanya tulis Nama Lengkap Nah si alnya itu huruf besar Biasanya kayak gini gayanya Atau juga kita bisa nulis Nama Spasi Eh underscore lengkap Atau seperti ini ya Dan tidak boleh Pakai spasi ya Kalau spasi nanti error Dia bingung Ya Kayak gitu Umumnya kayak gini Jadi ada dua ya Nama lengkap misalkan Kayak gini Atau Pakai underscore Seperti ini Umumnya rata-rata sih Mereka pakai bahasa Inggris ya Kalau teman-teman mau pakai bahasa Inggris Bikin variablenya boleh Sebenarnya bebas Ya kita gunakan bahasa Indonesia Juga gak masalah ya Karena ini variabel bebas Oke Seperti itu Oke Itu untuk Variable Ya Nah kalau variable Nilainya Tidak string ya Misalkan kita nulis nilai Kemudian kita nulis Pengen Apa tipe datanya itu Int gitu Integer Tulis aja berarti 100 Kayak gini Ya enaknya di python Kita tidak perlu menentukan Tipe datanya dulu ya Kalau di bahasa sih Itu harus kita tentukan Misalkan int Nilai gitu ya Plot nilai gitu Bolean nilai gitu Kalau di python kita tidak Kita tinggal langsung aja Tulis mau tipe data Apa Otomatis si variable itu akan Mengikuti gitu ya Mengikuti tipe datanya apa Jadi kalau kita bikin tipe data Misalkan nilai gitu ya Kita isi dengan Integer ya Berarti variable nya adalah Tipe datanya integer Kalau kita isi string ya Dia akan otomatis menjadi string Gitu ya Seperti itu Tuh ya Tetap muncul ya outputnya Oke Seperti itu Kita lanjut Nah Selanjutnya adalah Bagaimana caranya Mengubah nilai Dan juga tipe data Variable Ya Kita bisa lihat Di codingan bawah ini Nah di python itu Variable itu Selain kita bisa ubah nilainya Ya Kita juga bisa Mengubah Tipe datanya Ya itu enaknya di python ya Jadi tidak perlu Tidak perlu diubah dulu Menggunakan Apa ya Menggunakan string atau apa gitu Itu langsung aja isi Otomatis berubah Ya saya tunjukkan aja Contoh nih ya Misalkan saya bikin tipe data Eh bikin variable Usia ya Tipe datanya berarti Misalkan Integer ya Ini saya print Usia Oke Kemudian kalau untuk ngecek Tipe data di python Tinggal ketik print Type Kemudian usia Nah kayak gini ya Kalau mau ngetik tipe data di python Seperti ini Pengen tau gitu Tipe datanya apa Bisa di Print Type Dalam kurung usia Dalam kurung nama Tipe data Nama variable nya gitu ya Ini coba saya print Tuh muncul ya Ini nilainya 27 Tipe datanya Int ya Nah lalu Kalau misalkan kita pengen Ubah nilainya Menjadi string Ini ya Saya ubah menjadi string ya Berarti misalkan 27 Ini string ya Dari int Menjadi string Ini saya coba print Print usia Ini saya kopas aja lah Biar cepat ya Kopas Nah gitu Nah ini bisa langsung Tanpa harus di compare dulu gitu Jadi kita ubah Misalkan ini 27 Ini kan integer ya Tiba-tiba kita ubah Jadi string Ini bisa Gak masalah Tuh Tetap ya 27 Kelasnya ynt Kita isi jadi string Berubah langsung Jadi string Ya Tanpa kita Apa-apain dulu gitu Si tipe datanya Seperti itu Itu salah satu Keajaiban Dari Python ya Kalau di bahasa sih itu Tidak bisa seperti itu ya Ribet sekali Harus di compare dulu gitu Sebelum kita berubah tuh Oke kita lanjut Nah selanjutnya adalah Kita coba Menggabungkan Variable ya Nah ini mungkin agak sedikit Sedikit rumit lah ya Untuk menggabungkan Dua variable ya Jadi dua variable Dapat didalamukan Kedalam satu variable ya Ini contohnya Saya bikin variable pertama Nama-nama depan Kemudian variable kedua Nama belakang Nah saya pengen gabungkan Dua variable ini Kedalam variable nama gitu ya Nah ini di Python Kalau pengen gabungin Bentuknya string Ya ini kan string ya Bisa gunakan plus ya Bisa gunakan plus Seperti ini Ini karena satu tipe data Bisa gunakan plus Ya Seperti itu Nah nanti kalau mau nampilin Kalau misalkan string doang Sebenarnya nampilin bisa pakai plus Tapi karena disini Tipe datanya ada dua ya Ada tipe data string Dan juga ada tipe data integer Nah untuk misahinnya Bisa gunakan koma Seperti ini ya Nah slice in ini Fungsinya untuk Enter ya Jadi ada slice in Ini fungsinya untuk Enter ke bawah Oke saya langsung coba aja Tadi ada apa aja Nama depan ya Pertama variable Nama depan Oke lalu Nama belakang Nah kita bikin Variable baru Nama gitu ya Kemudian kita pengen gabung Nama depan sama nama belakang Pengen digabungin Kedalam satu variable Tinggal tulis aja Nama depan Ya Tambah Nama belakang Nah Udah gitu aja Nah kalau mau coba print Print dulu nih ya Nama ini otomatis Udah gabung Tuh Tapi gak ada spasinya ya Nah kalau pengen ada spasinya Ya tambahin aja spasi disini Nah Kayak gitu Tuh Tetap ya Muncul ya Sekarang udah ada spasinya Nah misalkan saya tambahin Variable baru Usia gitu ya Usia Nah sekarang kita pengen print Kedalam satu kesatuan gitu ya Nah bisa aja Klik nama Kemudian gunakan koma ya Kalau tipe datanya beda Pengen di print sekaligus Gunakan koma Nama Usia gitu Tuh Muncul ya Misalkan kita tambahin string ya Biodata Misalkan kita tampilkan agar rapi Biodata Ya kemudian tambahin slash n Biar ke bawah dulu Slash 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 n Nah Kemudian Kasih koma ya Untuk pemisahnya harus kasih koma Oke kalau menama sama usianya mau dipisahin Kasih slash n juga Slash n Nah gini Ya Biodata Nanti akan muncul biodata Kemudian enter Nampilin nama Enter Nampilin usia gitu ya Nah jangan lupa kasih koma ya Ditandai koma Kalau kita pengen nge print Sekaligus gitu Tuh Seperti ini outputnya Biodata Ada nama saya Kemudian ada 27 ini Apa ya Umur ya Oke seperti itu Kalau mau nambahin Misalkan disini nama Juga bisa nama gitu Bisa juga sebetulnya Kemudian usia Nah ditambahin gini juga oke Tuh Ya Hasilnya seperti ini Oke Itu untuk Variable ya Untuk pembahasan Variable Oh ya sorry ada satu lagi Maaf Ini menghitung Variable ya Jadi kita bisa Bikin variable Kemudian kita hitung gitu Variable nya Menggunakan aritematika Nah saya langsung aja Kesini ya Ini contohnya Misalkan variable nya Kita bikin variable panjang gitu ya Kita isi misalkan Panjangnya 20 Lalu selanjutnya Nama variable nya lebar Kita isi lebarnya Misalkan 5 gitu ya Kemudian kita pengen hitung luas gitu ya Luas ya Sama dengan Panjang Dikali Lebar ya Untuk divitan Kali itu menggunakan Bintang ya Jangan menggunakan x ya Karena x itu adalah huruf Jadi gunakan bintang Oke kita coba print luasnya Nah Ya menghitung 2 variable Itu muncul ya 100 ya Output nya 100 20 dikali 5 100 Oke Itu untuk menghitung variable Tadi udah menggabungkan variable Mengubah nilai tipe data variable Terus juga ada contoh coding Dasar dari variable nya Z fuse Cya Z戲 Z息 Z kolej Z mec Z Rafael